Intro Masukan pemukul reaksi cepat atau PPRC yang selama ini di bawah divisi 1 Kostras dialihkan ke divisi 2 Kostras Upacara alih kodal ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono di taksi WS Kadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang Bertempat di taksi WS Kadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang dikelar upacara alih kodal pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC dari divisi 1 Kostras beralih ke divisi 2 Kostras Dalam upacara alih kodal PPRC tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Di kesempatan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono melakukan pemeriksaan pasukan gabungan yang terdiri dari 3 matra, yaitu matra laut, darat, dan udara Alih kodal PPRC TNI yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali ini sempat tertunda karena pandemi COVID-19 Alih kodal PPRC tahun anggaran 2023 hingga 2025 ditandai dengan penyerahan bendera PPRC TNI Penyerahan bendera PPRC TNI dilakukan oleh Panglima Divisi Infantri 1 Kostras Mayor Jenderal TNI Bobi Rinal Ma'amun Kepada Panglima Divisi Infantri 2 Kostras Mayor Jenderal TNI Syafrial Upacara kali ini diikuti oleh ribuan prajurit TNI dari 3 matra, yaitu Satuan Tugas Laut atau Satgaslah, Satuan Tugas Udara atau Satgasut, dan beberapa unsur pendukung lainnya seperti bantuan tempur dan bantuan administrasi Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa tuntutan dan tantangan tugas TNI ke depan tidak semakin ringan Dinamika perubahan lingkungan strategis yang cepat menghadirkan ancaman nyata yang bersifat asimetris, proksi, dan hybrida Serta sulit diprediksi yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan integritas NKRI Para prajurit terbaik TNI yang masuk dalam PPRC ini bisa melakukan aksi yang cepat dengan target penyelesaian selama 7 hari sebelum operasi gabungan secara besar dilakukan Usai gelaran upacara alih kodal PPRC tahun anggaran 2023-2025, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono melakukan peninjauan alutsista yang digunakan prajurit TNI Sebagai penindah awal tadi dengan kekuatan yang tidak sebesar tadi, tidak disiapkan sebesar karena yang kita hadapi adalah untuk kekuatan-kekuatan yang mengganggu masih sifatnya pada keamanan di dalam negeri Ya nanti apabila yang sifatnya besar nanti lihat bukan dengan PPRC TNI tapi dengan operasi gabungan TNI Nah ini dibentuk juga dari gabungan dari darat, laut maupun udara Kemudian alutsista yang digunakan tentunya alutsista yang sudah kita persiapkan Tentunya alutsista yang memiliki pemampuan yang full combat Artinya kemampuan yang penuh dan siap tempur Karena ini adalah tadi PPRC Supaya sewaktu-waktu digerakkan dalam waktu yang cepat mereka bisa melaksanakan Simona Orvedo melaporkan Terima kasih telah menonton!